Intro Halo guys, selamat datang di Bagi Kode Tempat berbaginya koding Kali ini kita akan share bagaimana cara menginstall IDE Java yaitu NetBean Oke, disini saya sudah mendownload IDE tersebut Jadi saya pikir kalian sudah juga mendownload ya Mendownload NetBean-nya dan sudah menginstall JDK Sekarang silahkan klik NetBean-nya Saya menggunakan NetBean versi 8 Oke, double klik Kemudian pilih Yes Nah, proses buildernya Oke, tunggu sebentar ya Oke, disini kita menggunakan NetBean 8.2 Mungkin kalian bisa mendownload NetBean versi terbarunya Disini saya menggunakan building yang komplit Ada semua Kalau mau kostum silahkan kostum Disini saya nggak kostum Saya butuh semuanya Kemudian klik Next Nah, disini jangan lupa setujuin lisensinya Lisensi baca semua ya Kemudian klik 7, Next Nah, disini saya menginstall JUnit juga Kalau ingin menginstallnya Berarti kalian harus terkoneksi ke internet Kalau nggak terkoneksi ke internet Nanti JUnit-nya bakal gagal Next Nah, ini adalah pengaturan JDK-nya Saya menggunakan Flouting system Dengan menggunakan 64 bit Sedangkan Java saya 32 bit Jadi dia mengatakan lebih baik menggunakan 64 bit Nah, kalian bisa mendownload JDK-nya terlebih dahulu Silahkan Next Nah, disini tetap sama Next Install Update-nya saya matikan Oke Tunggu sebentar Proses install-nya sedang berlangsung Saya percepat Ting Oke Sekarang install-nya sudah selesai Nah, kalau kalian ingin mengkontribusi kepada IDE NetBean Kalian bisa tetap mengklik ini Namun, kalau kalian tidak mau Silahkan uncheck Kemudian pilih finish Nah, untuk ngeceknya Silahkan cek di alprogram Ada NetBean atau nggak Nah, ini NetBean-nya Oke, NetBean-nya sudah diinstall Sudah ready Jadi, demikianlah cara bagaimana menginstall NetBean IDE Java Semoga tutorial ini bermanfaat Salam bagi kode Tempat berbaginya koding Don't forget subscribe Selamat menikmati Selamat menikmati